Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan nila masih menjadi primadona di pasar perikanan Indonesia. Seiring dengan ikan lele, ikan mujair, dan lain-lain. Dengan langkah budidaya dan perawatan yang tepat, ikan ini bisa menghasilkan lebih banyak pundi-pundi rupiah loh. Lalu bagaimana sih cara beternak ikan nila agar panen berlimpah? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia cara budidaya ikan nila agar panen berlimpah versi dari Suksespedia. Budidaya ikan nila sahabat adalah salah satu bisnis yang memiliki perawatan yang mudah dengan pakan yang relatif murah. Belum lagi peminat ikan air tawar ini sangat banyak karena rasanya yang lezat, sehingga potensi pasarnya cukup besar. Selain memiliki rasa yang lezat, ikan nila juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh dan jumlah kalori yang lebih rendah dipandingkan daging sapi. Sama halnya dengan budidaya ikan nila, ikan nila juga dapat dilakukan dengan media kolam yang efisien, yakni dengan kolam terpal sehingga tidak perlu menyiapkan lahan yang luas. Namun untuk dapat melakukan bisnis ini dengan baik sebagai pemula, perlu memperhatikan beberapa tahapan dengan baik ya sahabat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Terima kasih telah menonton! Yang mahal menggunakan beton dan yang unik menggunakan drum, atau yang paling canggih menggunakan terpal biovlog. Nah, agar produktivitas ikan nila meningkat, kali ini kita akan menggunakan sistem biovlog. Ternak ikan nila dengan sistem biovlog pada umumnya menggunakan kolam berbentuk bulat yang terbuat dari terpal. Jenis kolam tersebut dinilai lebih praktis dan dapat menghemat tempat. Kolam dengan ukuran diameter 3 meter mampu menampung hingga 3000 ekor ikan nila. Pada dasar kolam, dipasang pipa yang berfungsi sebagai jalan keluar kotoran nila yang mengendap di dasar kolam. Proses pembuangan kotoran nila harus diikuti dengan penambahan air, sehingga kolam tidak akan mengering. Kotoran yang dikeluarkan tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik dan sumber pakan bagi ikan nila tersebut. Jika tertarik untuk membuat kolam bundar dengan diameter 3 meter, ketinggiannya 1 meter, yang diisi air setinggi 90 cm. Nantinya mampu menampung 3000 ekor ikan nila. Kemudian, bahan membuat kolam berupa terpal adalah rangka besi 6 mm, karpet alang, pipa paralon, dan lain sebagainya. Perkiraan sahabat, 1 kolam bundar dengan diameter 3 meter ini, biaya yang dihabiskan adalah 1,7 juta. Sebenarnya caranya pun cukup mudah, sehingga dalam 1 hari kita bisa membuat sekitar 10 kolam terpal bundar ini. Dengan catatan, bahannya telah siap. Namun biaya ini belum termasuk membuat saluran pembuangan ya sahabat. Untuk ukuran kolam bundar lainnya, berdiameter 1 meter, biaya yang dikeluarkan adalah 700 ribu. Sedangkan diameter 1,5 meter adalah 850 ribu, serta diameter 2 meter adalah 1 juta. Merupakan investasi yang lumayan terjangkau jika kita melihat dari keuntungan yang menjanjikan dari bisnis ikan nila ini. Memilih benih ikan nila Ikan nila dikenal dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Yakni hanya membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk pembesaran hingga cukup untuk dikonsumsi. Ikan nila atau oreokromis nilotikus sangat mudah untuk dibudidayakan. Nila kuat terhadap gangguan penyakit yang biasa dialami oleh ikan lainnya. Namun ketahanan tubuh dan kecepatan pertumbuhan ikan nila tentu saja dipengaruhi oleh faktor genetika juga ya sahabat. Jika indukan ikan nila berkualitas, maka anakannya yang dihasilkan pun pasti akan berkualitas pula. Sehingga nantinya panen ikan nila pun akan berlimpah. Dari sepasang indukan nila dapat menghasilkan 250-1000 butir telur. Jumlah yang sangat banyak bukan? Inilah yang menjadikan ikan nila sebagai salah satu bisnis ternak ikan air tawar yang menguntungkan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri benih ikan nila yang baik sahabat? Pertama, usahakan ukurannya seragam. Kalau ada ikan nila yang ukurannya lebih besar dari ikan lain, maka akan susah menentukan jumlah pakannya. Misalnya, kalian memberikan sedikit pakan, maka bagian pakan ikan kecil akan dilahap ikan besar. Misalkan saja, diberi banyak maka pakan ikan akan sisa dan membusuk. Kemudian, warna kulit yang cerah, berlendir dan matanya juga cerah sehat. Gerakannya lincah dan tidak lesu. Jangan lupa untuk memilih ikan nila yang tidak cacat. Perhatikan fisik ikan nila. Pastikan tidak ada bekas luka atau jamur. Dan yang terakhir, pilihlah bibit ikan nila yang responnya semangat saat diberi pakan. Memastikan Proses Pemijahan Berjalan Dengan Benar Proses pemijahan merupakan proses yang sangat penting bagi siklus hidup ikan nila. Salah sedikit saja, anakan ikan nila bisa banyak yang mati dan tentunya hasil panen nantinya akan sedikit sekali. Jadi, proses ini harus diawasi dengan sedemikian rupa untuk memastikan anakan ikan nila bisa selama dan sehat hingga panen nanti. Meskipun jumlah telurnya relatif sedikit sahabat, namun frekuensi pemijahan ikan nila cukup sering. Ikan ini bisa dikawinkan setiap bulan, sampai usia produktifnya habis. Ikan nila mudah memijah secara alami, bahkan ikan ini gampang sekali. Memijah secara liar di kolam-kolam budidaya. Tidak seperti ikan mas atau ikan leleah yang memerlukan banyak rekayasa. Pengaturan hanya diperlukan untuk mengelola agar pemijahan berlangsung terkendali. Hal pertama yang harus disiapkan dalam pembenihan ikan nila adalah penyiapan tempat atau kolam budidaya. Terdapat empat tipe kolam yang dibutuhkan untuk pembenihan ikan nila. Pertama yaitu kolam pemeliharaan indukan. Ikan jantan dan betina harus ditempatkan di kolam yang berbeda, sehingga dibutuhkan setidaknya dua kolam pemeliharaan induk. Yang kedua adalah kolam pemijahan untuk mengawinkan induk jantan dan betina. Jenis konstruksi, kolam pemijahan ikan nila sebaiknya berlantai dasar tanah. Ketiga adalah kolam pemeliharaan larva. Tipe kolam yang digunakan bisa baksemen, kolam tanah, ataupun hapa. Hapa sahabat merupakan jaring yang halus seperti kelambu yang dibuat mengapung di atas kolam. Hapa bisa diletakkan di kolam pemijahan. Dan yang keempat adalah kolam pendederan benih. Kolam ini diperlukan untuk membesarkan benih ikan sampai ukuran 10-12 cm. Atau sampai ikan nila kuat untuk dibesarkan di kolam budidaya pembesaran. Menangani hama dan penyakit ikan nila. Hama dan penyakit ikan nila ini sahabat bisa terjadi setiap tahap. Mulai dari tahap penyebaran benih sampai tahap hampir panen. Untuk meningkatkan hasil panen ikan nila tentu saja kita harus mencegah dan menangani penyakit ikan nila dengan tepat. Saat pemberian pakan juga harus melihat aktivitas ikan. Pastikan ikan sehat dan gesit. Jika ada ikan yang diam sendiri di pojok kolam bisa saja ia berpenyakit. Jadi segera tangkap dan lakukan pengecekan. Nah selain itu sahabat ada juga jamur berwarna putih yang biasanya menyerang sirip, mulut, kulit, dan insang ikan nila. Mengerikan bukan? Nama jamur yang menyerang adalah saprolegnia. Penanganannya adalah menggunakan garam. Menurut penelitian di Sumatera Utara, kadar salinitas garam yang bagus untuk mengatasi jamur saprolegnia adalah 15 ppt. Sekitar 15 gram garam per 1 kg air. Jika tidak bisa mengukur maka rendamlah ikan yang terinfeksi itu ke dalam air garam saja. Memberi pakan dengan tepat dan rutin. Hal lain yang harus diperhatikan agar panen ikan nila melimpah adalah pemberian pakan ikan nila. Jenis pakan ikan nila yang bisa diberikan saat masih benih bisa berupa zooplankton. Seperti roti vera, monia, dan dapnia. Kemudian ikan nila yang agak besar bisa diberi beberapa jenis pakan. Banyak sekali pakan yang bernutrisi untuk ikan nila yang notabene merupakan hewan omnivora. Di antaranya adalah azola, ampas kelapa, sayuran, bahkan sisa makanan. Selain itu, sahabat berikan pakan berupa pelet dengan kadar protein 20-30%. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan bisa dilakukan pada pagi atau sore hari. Setiap 2 minggu sekali, ambil sampel ikan nila secara acak kemudian timbang bobotnya. Bagaimana? Mudah bukan budidaya ikan nila? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mario Bangun Channel Suksespedia, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.